Kronologi pegawai kooperasi di Palembang tewas dibunuh usai 18 hari hilang, ternyata dihabisi saat tagih utang. Peristiwa pembunuhan berencana seorang pegawai kooperasi di Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Kasus pembunuhan berencana ini terungkap saat keluarga pun menemukan kejanggalan atas kehilangan pegawai kooperasi yang dilaporkan pihak keluarga. Kuasa hukum korban Anton Eka Saputra mengatakan jika kasus dugaan pembunuhan terungkap saat keluarga menaruh curiga atas kehilangan korban. Menurut teman korban, nasabah talang kelapa hanya satu, yakni pemilik toko ini, ucap Jasmadi pada rabu kepada awak media. Kejanggalan lainnya yakni pada Sabtu, 8 Juni 2024, korban juga sempat cek cok dengan pelaku sebelum menuju toko tersebut. Pukul 11.59 WIB kami cek CCTV yang ada di ruko paling ujung, ada korban yang datang ke sini, ucap Jasmadi menjelaskan. Toko tersebut pun kemudian dipantau berhari-hari, namun juga tetap tutup. Semua bukti-bukti yang kami temukan ini kami berikan kepada kepolisian yang pada akhir menangkap satu pelaku di Batam, ucap dia. Kecurigaan lain dari kuasa hukum keluarga korban yang yakni harta benda korban yang turut hilang. Ada uang kooperasi sebesar 40 juta yang dibawa korban turut hilang, ucap Jasmadi. Jasmadi membeberkan jika piutang pelaku pada kooperasi tempat korban bekerja itu senilai 10 juta rupiah. Korban Anton Eka Saputra ini juga memiliki istri dan satu orang anak dipulangkan ke kampung halaman korban di Kabupaten Lampung Utara. Kapol Restabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono menyebut hilangnya Anton Eka Saputra, 25 tahun, warga perumahan Gotong Royong Soak Simpur. Kecamatan Sukarama itu merupakan aksi pembunuhan berencana. Kapol Restabes Palembang menyebut terungkapnya kasus ini bermula dari pihak kepolisian yang merasa janggal dengan pengaduan orang hilang. Kejanggalan yang disebut yakni harta benda korban yang berpindah setelah dilakukan penyelidikan mengarah ke tindak pidana pembunuhan berencana. Aksi pembunuhan berencana itu juga diduga melibatkan tiga orang di mana satu di antaranya adalah yang telah tertangkap pada Rabu, 25 Juni 2024. Keterangan dari tersangka yang didapat kepolisian jasad dari Anton itu dikubur di halaman belakang dari ruko toko baju distro antimahal. Aksi pembunuhan itu disebut terjadi saat pengaduan orang hilang itu diterima polisi pada Sabtu, 8 Juni 2024. Haryo juga menjelaskan hubungan korban dan pelaku ini adalah antara pegawai kooperasi dan nasabahnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.